Alasannya sederhana, karena untuk cangkok ginjal kita butuh donor. Dan sampai sekarang, ini yang masih sulit kita temukan di Indonesia terutama, maupun di luar negeri juga sulit. Tidak mudah untuk mencari donor ini. Apalagi untuk di Indonesia sendiri, kita masih memakai donor hidup. Kenapa donor ginjal ini sangat susah kita temukan? Karena banyak yang masih ragu, kalau dia menjadi donor, nantinya dia akan juga sakit ginjal. Padahal menurut penelitian, dengan pemeriksaan yang seksama, yang lengkap, jarang sekali donor ini akan menjadi gagal ginjal. Jadi oleh sebab itu, sebetulnya kita tidak perlu khawatir untuk menjadi donor. Dan satu syarat lagi, untuk donor ini tidak boleh diperjual belikan. Bagi siapa saja yang ingin tahu lebih banyak, dipersilahkan ke Poliklinik Ginjal Hipertensi Rumah Sakit Muhammad Husin. Kita bisa diskusi lebih panjang, baik sebagai resipien penyakit ginjal, orang-orang yang mau cangkok ginjal, maupun orang-orang yang bersedia untuk menjadi donor ginjal. Terima kasih telah menonton!